Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Fendi Adegunawan sebagai moderator. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam asaran webinar kali ini yang berjudul Introduction to Energy Alternative Design, Omer. Tentunya beberapa dari kita masih bertanya-tanya atau bingung bagaimana membuat rancangan suatu energi alternatif seperti TV solar cell, wind turbine, ataupun micro-hydro. Berapa besar daya yang bisa dihasilkan oleh TV atau wind turbine dengan hadiasi materi atau kesempatan angin tertentu pada suatu daerah, dan apakah daya itu mampu untuk mensuplai beban terpasang. Dan yang terakhir, apakah layak secara ekonomi rancangan dari desain kita tersebut. Nah untungnya ada software homer yang memudahkan kita untuk melakukan simulasi dalam membuat rancangan energi alternatif. Belum kita masuk ke pokok bahasan mengenai apa itu hormer dan apa saja yang ada di dalamnya, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu. Bagaimana sih perkembangan energi, teknologi energi, terus apa itu desain grid, dan penerapan energi terbarukan, khususnya di industri migas, serta potensinya seperti apa di Indonesia. Materi mengenai ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Alvin Ciarin. Beliau adalah seorang dosen di salah satu universitas di Indonesia, yaitu Pem Akamikas Cepu. Untuk materi mengenai homer akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Novan Akiri Yanto, beliau juga seorang dosen di Pem Akamikas Cepu. Baik, karena para narasumber sudah ada di sini, selamat kita di webinar hari ini. Untuk sesi pertama, akan disampaikan materi oleh Bapak Alvin Ciarin, selama kurang lebih sehada, kemudian di sesi kedua, dalam materi mengenai homer dan bagaimana penggunaannya oleh Bapak Novan Akiri Yanto. Dan di sesi terakhir, di jisah waktu nanti adalah sesi tanya-jawab dengan para peserta. Itu kepada Bapak Alvin Ciarin, saya persilakan untuk mengelamatkan materinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator. Saya akan screen dulu. Selamat menikmati. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, beserta BIMTEK online, Introduction to Alternative Energy Design Using Homer. Jadi, pada pagi hari ini materinya adalah BIMTEK, bukan hanya sekedar webinar, terus kemudian tanya-tanya, tapi disini lebih ke BIMTEK, artinya nanti kita juga sudah aplikasi ya, software, bagaimana cara mendesain dan apa fungsi Homer itu. sehingga nanti mungkin Bapak-Ibu sekalian ternyata mendesain sebuah energi, itu tidak hanya semudah yang dibayangkan, atau hanya dihitung secara manual seperti itu. Oke, jadi sebelum nanti kita sampai ke materi hari ini, yang intinya adalah desain menggunakan Homer, yang ada yang perlu diketahui, teori-teori apa saja, mungkin pemikiran-pemikiran sebelumnya apa saja, yang harus perlu disampaikan, atau diketahui oleh Bapak-Ibu sekalian semuanya. Yaitu kemudian, saya disini akan menyampaikan beberapa review, overview nanti yang diperlukan untuk sebelum mendesain energi terbarukan ini menggunakan Homer. Mungkin yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi energi itu, dan kemudian bagaimana untuk pengantar desain grid, dan kemudian bagaimana penerapan pada industri migas juga, terus ada potensi di Indonesia itu seperti apa nantinya juga. Yang ini harus diketahui, dan nanti juga diperlukan untuk sebelum mendesain di server Homer. Oke, langsung saja. Yang pertama, yaitu keperkembangan teknologi energi. Jadi untuk sampai menuju era energi terbarukan itu, ada empat fase yang sudah dilewati. Yaitu yang pertama itu ada masa praenergi, dan kemudian ada yang kedua ada era energi, yang ketiga ada era energi alternatif, dan yang keempat ada era energi terbarukan. Tetapi di sela-sela antara fase satu dan kedua, itu ada namanya prafosil di situ. mulai ada, dan kemudian di antara fase dua dan tiga itu mulai ada permasalahan energi dunia ini menjadi sebuah masalah, dan yang antara fase ketiga dan keempat ini ada prediksi teknologi energi terbarukan ke depan. Jadi kuncinya ada di level atau fase tiga, yaitu di mana perpindahan antara masa lalu dan masa yang akan datang. Nah kemudian kita pertama kali masuk fase praenergi, apa itu fase praenergi di mana menggunakan sumber energi alam secara langsung yang sudah tersedia di alam, misalkan ada panas, matahari, pergerakan angin, arus sungai, panas bumi, dan lain sebagainya itu sudah ada sebelumnya di masa praenergi yang sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu, misalkan kincir angin, itu sebenarnya sudah teraplikasikan sudah lama gitu kan, misalkan juga energi mikro-hidro, tetapi teknologinya kan masih menggunakan kayu sebagai turbinnya. Nah di sini juga ada perhitungan layak secara teknis, karena apa mudah dan tersedia, baik itu layak secara ekonomis, karena banyak pilihan di sana, dan itu juga layak secara lingkungan, tetapi hal ini akan sudah menimbulkan permasalahan lingkungan, dan akan menganggung sebuah kenyamanan, seperti itu. Dan kemudian kita masuk fase yang kedua, di mana pemanfaatan energi ini dipengaruhi oleh perkembangan imun pengetahuan, dan temuan teknologi, sehingga di sini mulai ada energi fasil, sehingga mulai penemuan ada mobil pertama kali, ya combustion engine itu di Jerman tahun 1876, kemudian adanya kemudian berkembang kapal, dengan menggunakan mesin diesel, terus ada PLTU, dan kemudian kereta api uap. Nah di sini sudah berkembang lagi teknologinya, dan layak secara teknis, baik itu juga secara layak secara ekonomis. Di sini sudah muncul, karena kebutuhan energi ini semakin meningkat, otomatis terjadi eksplorasi dan eksplorasi secara besar-besaran pada masa fase kedua ini, di mana sudah ada eksplorasi dan eksplorasi pertambangan, perminyakan, dan akhirnya sampai berkontensi sebagai sumber konflik antar negara, karena sama-sama membutuhkan energi. Kemudian juga masalah lingkungan, ini terjadi di fase kedua, terutama di PLTU-PLTU tenaga uap, terus terjadi konflik sosial, perbuatan lahan, karena juga atas penambangan, juga tidak didasari dengan efek lingkungan, sehingga akan terjadi konflik di sini. Kemudian kita masuk ke fase ketiga, di mana sudah ada alternatif energi alternatif di sini, di mana teknologi energi terus berkembang, namun harga energi terbarukan ini masih kreatif mahal daripada energi fosil, di mana batu bara masih mendominasi, terus minyak sudah mulai sedikit berkurang, terus kembali ke konversi gas, sudah mulai naik, dan energi terbarukan juga sudah, kreatifnya sudah positif, dan energinya sudah bersih, gitu kan. Nah di sini dinilai secara layak, secara teknis, kemudian ekonomis, dan secara lingkungannya, di mana ini sudah menjadi target di Rencana Umum Energi Nasional, bahwa di tahun 2025 ini ditargetkan, energi terbarukan ini tumbuh sebesar 23 persen, di mana sudah mengalahkan gas di sini, sudah meneggati minyak, dan di mana ditargetkan di 2050 ini, targetnya adalah 31 persen, sudah mengumpuli energi-energi yang lainnya. Di fase ketiga ini sudah muncul ya, beberapa tren isu regional di India, misalkan Jawa Haru Nehru Nasional Solar Emission, juga mereka sudah mengelompokkan fase juga, ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Di fase pertama itu dimulai tahun 2009 sampai 2012, di mana di sana sudah ada solar heating, tetapi masih dalam petesaan dan off-grid statusnya, dengan penambahan 1000 MW, dan kemudian masuk ke fase kedua, dimulai tahun 2012 sampai 2017, di mana yang objir tadi itu sudah nyambung ke grid, ya tersambung, dan ada penambahan kapasitas besar 3000 MW, dan kemudian di fase ketiga, itu tahun 2017 sampai 2022, di mana solar plane ini, atau PV ini juga menjangkau daerah-daerah pedesaan yang belum teraliri listrik, agar elektrifikasi itu juga semakin merata. Dibangunnya 10.000 solar PV, dan kemudian ada di Sunny Benkek Project ini ya, di Thailand itu juga sudah memulai sejak tahun 2012. Nah kemudian bagaimana perkembangan di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri juga tidak kalah dengan negara-negara yang lainnya. Yang pertama juga sudah dibangun di PLTS Likupang, ya KAIK Likupang di Sulawesi Utara, dengan kapasitas 21 MW peak, dan sudah beroperasi di tahun 2019, dan juga banyak sekali daerah-daerah lain, misalkan daerah Bali, NTB, NTT ini yang muncul, tetapi yang paling besar ada di Kupang, NTT. Kemudian juga perkembangan energi agin. Nah di Indonesia ini juga sudah dibangun PLTB Sidrap, mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan PLTB Sidrap, itu yang pertama di Indonesia, yang terbesar saat ini ya, yang dilokasi di Sulawesi Selatan, dibangun tahun 2015, dan beroperasinya di tahun 2018, dengan kapasitas 75 MW, dan saat ini melistriki 150 ribu rumah, dengan daya masing-masing rumah itu 450 VA. Dan yang akan menyusul di tahun ini, kemudian adalah PLTB Jenepunto, yang kapasitasnya lebih besar lagi, 72 MW mensul tahun ini. Nah kemudian kita masuk di fase keempat, jadi di era energi terbarukan, jadi dimasuk di era energi terbarukan ini, termasuk sudah masuknya juga teknologi, berbarengan dengan teknologi lainnya, yang berbasis teknologi IoT, seperti itu ya. Jadi di fase keempat ini, di mana batu bara sudah mulai menurun, ya kemudian minyak juga lebih menurun, dan ada pertambahan, percepatan pertambahan di energi terbarukan. Jadi gas juga menurun. Ya mengarah ke, kemudian beberapa ahli itu juga memprediksi, ya mengarah kepada pembangkitan stand-alone. Jadi artinya setiap orang juga sudah mampu menghasilkan atau membuat energi, mengproduksi energi sendiri, gitu. Individu berusaha untuk memprediksi sendiri kebutuhannya, terus harga energi terbarukan, juga sudah bisa bersaing dengan energi fosil, artinya sudah mengalami penurunan harga. Terus salah satunya rooftop, merupakan pemasok listrik untuk perumahan, terus biofuel akan menggantikan peran BBM, karena akan lebih murah. Kemudian peran minyak bumi dialihkan menjadi fit stock industri, jadi bukan konsumsi yang seperti secara bebas, gitu. Memang hanya untuk diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga di sini juga dinilai secara layak, secara teknis, secara ekonomis, dan lingkungan. Nah, dengan masuk ke fase keempat tadi, otomatis kita juga akan berkembang teknologi energi ke depan. Semuanya akan menjadi full listrik, seperti itu juga ada, seperti elektrik vehicle sudah mulai berkembang, terus komunikasi juga sudah berkembang, data penyimpanan atau data storage center juga memiliki data, terus ada energi storage, ada distribusi generation, nah ini sudah, terus kemudian ada generation centralized yang saat ini, kemudian nanti kemudian akan menjadi satu persatuan semuanya, seperti itu. Nah, untuk memasuki fase keempat itu tadi, Kementerian Energi dan Sumpah Daya Mineral juga akan mendukung hal-hal itu, dengan cara apa? Mengeluarkan beberapa peranturan melalui peraturan Menteri SDM. Salah satunya, yaitu Permen SDM nomor 49 tahun 2018, mengenai apa? Tentang rooftop. Jadi, saat ini orang sudah bisa memproduksi atau membuat sumber energi sendiri, dan nantinya juga akan bisa disambungkan ke PLN atau grid, dengan kapasitas yang terpasang itu, maksimal yang diperbolehkan adalah sama dengan kapasitas yang terpasang di rumah. Dan kemudian nanti kemudian akan didaftarkan ke PLN, dan kemudian akan mendapatkan meter ekspor-impor, dan apabila kalau kita di rumah tersebut sedang berproduksi dan menghasilkan listrik lebih banyak daripada pemakaian, maka akan disalurkan melalui grid ke PLN itu. Dan itu menjadi tabungan kita, tetapi itu akan diharapkan hanya sebesar 65 persen. Dan sebelum itu juga bahwa instalasi yang di rumah itu, yang dipasang juga harus memenuhi standar SLO, atau mendapatkan SLO, yaitu sertifikat layak operasi. Nah, salah satu hal ini juga diharapkan mendorong tercapainya pada tahun 2025 tadi mencapai 23 persen. Sehingga diharapkan nanti juga akan menghemat konsumsi bahan bakar, terus mengurangi emisi gas rumah kacang, kemudian mendorong perkembangan bisnis gas industri panel surya. Nah, selain itu juga yang perlu saya sampaikan di sini, di Kementerian SDM juga banyak berubah tentang itu, karena untuk menuju ke fase keempat ini, di intra Kementerian SDM tentunya juga banyak, harus mengalami inovasi-inovasi yang perlu disiapkan untuk menunjang itu. Karena Kementerian SDM ini juga sebagai sana penunjang untuk kebutuhan energi nasional. Di salah satunya saat ini kan sudah menggunakan orang, menggunakan teknologi mobile, cloud, IoT, artificial intelligence, ya semuanya sudah satu, menyelesaikan sebuah siklus, misalkan pemesanan pembelian apapun, dalam satu gadget sudah cukup sekarang, tidak perlu harus menggunakan beberapa fitur, maksudnya beberapa peralatan, atau kita harus pergi ke sana, kemari, hanya diselesaikan, hanya menggunakan satu gadget. Nah, itu yang juga kita harus antisipasi di internal kita, memang masih ada beberapa yang harus diselesaikan, diselesaikan, misalkan kita harus menggabungkan ya beberapa tentang antar lembaga belum bekerja sama secara maksimal, terus komputer saat ini kan masih sebagai layanan, ya kalau kita mau ke sebuah layanan gitu kan ada informasi, hanya komputer di belakang layar. Tapi sudah harusnya sudah tidak seperti itu lagi, kan sudah terhubung dengan di smartphone oleh orang yang dilayani itu, sudah dengan aplikasi, namun tidak terintegrasi saat ini. Nah, itu yang sedang saat ini diperbaiki, sedang disiapkan di Kementerian PSDM. Sehingga kalau itu tidak dilakukan, apa yang terjadi juga? Dan ini indeks kemudahan berusaha juga akan menurun, terus indeks korupsi juga yang semakin tinggi. Jadi dengan teknologi ini akan mengurangi risiko-risiko tentang korupsi itu akan menjadi mudah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih mudah. Dan kemudian juga yang dilakukan di internal Kementerian PSDM juga sudah mulai mengintegrasikan. Karena di Kementerian PSDM sendiri ini juga meliputi kegiatannya, meliputi perizinan, ada sertifikasi, ada layanan, ada data warehouse, dan juga aplikasi penunjang untuk peningkatan sumber PSDM. Ya, aplikasi penunjang di cloud misalkan. Nah, ini nanti akan terintegrasi semuanya dalam satu sistem. Ini yang sedang dilakukan oleh internal Kementerian PSDM saat ini. Yang saat ini kebanyakan masih terpisah-pisah, ini sudah mulai diintegrasikan. Terus kemudian ada namanya juga ESDM satu peta. Jadi selama ini juga Kementerian Tarlembaga juga memiliki peta masing-masing, sehingga seperti aja perbedaan. Nah, ini juga saat ini sudah membuat kebijakan tentang ESDM satu peta. Jadi peta yang dipakai ini sudah satu. Ini sudah dengan pilihan lain juga akan sama. Yang saat ini yang awalnya sebelumnya itu masih terpisah-pisah memiliki interpretasi masing-masing dan nanti akan disatukan menjadi suatu data center di Kementerian SDM. Terus kemudian ada juga yang dilakukan perbaikan, yaitu integrasi tentang pendapatan. EPNBP, terus MODI. MODI itu yang untuk penabatan Minerva. Terus kalau MOMS itu ada di Mineral, online monitoring system. Juga ini sedang diintegrasikan semuanya, jadi untuk mendukung fase keempat ini. Terus juga ada beberapa isu global. Itu kan ya isu global itu bertujuan untuk Green Energy Controller Project ini bertujuan untuk mensinkronkan sistem kelistrikan yang diproduksi dari sumber energi terbarukan. Yang kesannya masih terpisah-pisah gitu, bagaimana saat ini kita integrasikan di sini. Seperti surya dengan angin, bisa bekerjasama dengan saling menutupi, karena masih kan intermittent untuk energi terbarukan ini. Proyek ini termasuk transmisi sepanjang sekitar 1.400 KMS. Dan ini juga tujuannya untuk mengevakuasi daya listrik 20.000 MW dari sumber energi terbarukan skala besar dan pengembangan grid yang diterapkan pada negara-negara bagian. Terus kemudian ada isu desentralisasi, itu juga kita sekarang sudah harusnya bertransformasi ya. Yang selama ini pembangkit hanya di pusat-pusat pembangkit saja, dan kemudian hanya satu arah, sampai kebeban, gitu kan alirannya hanya searah, gitu kan hanya terpusat, gitu. Sehingga juga nantinya akan diintegrasikan atau bertransformasi menjadi grid. Ya, jadi juga pembangkit-pembangkit yang tersentral saat ini, misalkan ada PLTU, PLTU, dan lain sebagainya, juga nanti akan berinteraksi dengan pembangkit-pembangkit energi terbarukan yang lainnya, yang terpasang, baik itu di perlesaan, perkotaan, semuanya akan terintegrasi. Sehingga ada komunikasi dua arah, dan sistem metering nantinya. Jadi antara kirim, terima, kirim, terima, kirim, terima, seperti itu. Juga contohnya seperti ini ya. Jadi ini akan terdiri dari beberapa energi terbarukan, ada PV, ada PLTMH, terus masih ada PLTD, terus ada energi storage. Sebagaimana diantara sumber energi maupun energi storage ini bisa terhubung dalam satu pesatuan, dan dikendalikan dengan sebuah ada pusat, namanya atau master controller. Itu isu desentralisasi seperti ini ya. Jadi menggabungkan beberapa energi terbarukan, dan kemudian ada energi storage, dan kemudian akan berinteraksi dengan sentral atau ada pusat pengaturnya. Dan seperti kita ditunjukkan di gambar ini, itu juga kurang lebih nanti instalasi atau grid-nya itu, konektornya seperti ini. Terus kemudian juga didukung dengan regulasi, dengan Permen STM 38-2016. Karena saat ini juga Indonesia itu masih terdapat desa-desa yang belum teraliri listrik untuk mempercepat rasio elektrifikasi di pedesaan. Ya, masih adanya daerah terpencil, perbatasan, pulau terluar. Nah, ini juga yang perlu dibuatkan regulasi di Permen STM ini untuk percepatan rasio elektrifikasi ini. Sehingga nantinya di tahun 2019 ini targetnya 2510 desa yang belum teraliri listrik ini bisa teraliri. Dan ini menyangkut di melalui kebijakan pertama yaitu melalui penetapan wilayah usaha. Dan ini kewenangannya ada di level gubernur sampai ke bawahnya. Dan kemudian masuk tahap di pengadaan. Terus bisa dilakukan dengan pengadaan BUMD di sebuah tempat. Dan kemudian sistem tarifnya. Ini tarif juga dibagi menjadi tiga. Ada yang tarif subsidi, terus kemudian non-subsidi dengan tarif kesepakatan, dan non-subsidi dengan tarif nasional. Nah, ini isu yang sangat menarik nantinya di fase keempat itu sudah ICT Infrastruktur, yaitu Information and Communication Teknologi, sudah terintegrasi semuanya antara industri, terus daerah pendidikan, government, itu sudah menjadi link satu kesatuan informasi. Jadi sudah link and match seperti itu. Nah, kemudian untuk di Indonesia sendiri juga melalui keputusan Menteri SDM 3051-2015 juga membuat sebuah pulau. Ya, membuat sebuah pulau sebagai ikon atau percontohan. Ya, itu ada di Pulau Sumba. Sudah dilakukan. Ya, sejak tahun 2011 hingga akhir Agustus 2014 itu sudah menghasilkan berbagai instalasi energi baru terbarukan dengan kapasitas terpasang saat ini, yaitu 4,87 MW, dan sekitar menyumbang 9,8 persen dari total 37,4 rasio elektrifikasi di Pulau Sumba. Jadi yang terpasang di sana itu sudah ada 4,158 rumah tangga yang terariri listrik, dan kemudian dibangun ada 14,000 unit pembangkit listrik tenaga surya, sudah ada 100 pembangkit tenaga bayu, dan kemudian ada instalasi biogas juga, dan pembangkit mikrohidron juga ada, dan memakan investasi sekitar 131 miliar. Saat ini sudah ada icon untuk teknologi rencana energi ini di Pulau Sumba. Kemudian kita sudah mengerucut ini untuk bagaimana ke grid-nya, jadi mengintergrasikan dari berbagai energi, baik energi fosil, terus juga dengan energi terbarukan ini, jadi kita masuk ke sistemnya, sudah mendekati sistem. Jadi untuk penfigurasi, untuk menggabungkan beberapa pembangkit tadi, kalau memang background-nya yang sudah elektro, mungkin sudah tidak asing, tapi mungkin bagi yang background-nya bukan elektro, itu mungkin sedikit saya singgung di sini tentang bagaimana sih jaringan-penggabungan jaringan yang harus dibangun itu agar integrasi. Di sini ada macam-macam, ada sistem radial, radial itu sederhana, dan kebanyakan saat ini masih radial. Misalkan dari pembangkit sampai kebeban yang untuk instalasi PLN itu sebanyakan masih radial, karena pasti sederhana, lebih murah, tapi keandalannya masih terbatas. Sehingga kalau ada gangguan apapun, kan masih sering terjadi pemadaman ketika ada pemeliharaan seperti itu. Kemudian ada sistem loop, keandalannya sudah relatif lebih baik, dipasok dari beberapa SSC itu stop station. Kemudian ada T-line, model T-line, digunakan untuk beban listrik penting. Ini lebih handal juga, karena ada dua penyulang, dengan dan dilengkapi dengan ATS. Jadi otomatis dia suite sendiri, kalau terjadi gangguan di salah satu penyulang. Kemudian ada sistem spindle. Spindle juga terjadi di beberapa substation, kemudian dihubungkan dengan melalui gardu hubung. Dan kemudian ada juga model klaster, model klaster ini digunakan untuk kerapatan beban tinggi, yang memiliki pemutusan beban yang menghubungkan penyulang utama dan penyulang cadangan. Ini juga biaya perwataan-perwataan besar ini sudah menggunakan penyulang untuk mengatasi gangguan. Ini juga sebuah contoh, microgrid kalau orang elektrik juga itu ada namanya standar IEEE, IEEE 13 bus, itu yang sebelah kanan, dan ini sebelah kiri ini juga sudah bisa diaplikasikan. IEEE 13 bus ini juga bisa diaplikasikan sebagai solusi dari fase keempat tadi apa mengintergerasikan energi baru terbarukan. Misalnya dari ada PV, ada dari diesel, terus kemudian ada energi storage atau baterai, penyimpanan, dan beban. Jadi ini sebagai plan atau grid, model grid untuk mengintergerasikan dari beberapa pembangkit sampai ke beban. dan kemudian ada model grid sederhana, ini juga perlu diketahui yang nanti untuk mendukung di Homer juga. Jadi ada konfigurasi AC, ada konfigurasi DC, konfigurasi AC atau DC, di mana konfigurasi AC ini, jadi antara pembangkit sampai beban ini, bagaimana sampai AC, bebannya. Sehingga ada penkersi di sini, dari PV ada inverter, dari DC ke di AC kan, antara ini ada pembangkit AC, dan kemudian ada baterai juga dikonversi menjadi dari DC ke AC, itu namanya AC bus. Dan kemudian ada namanya DC bus, di mana di tengah-tengah pertemuan daripada pembangkit atau energi dan energi storage ini adalah berkapasitas atau berkegangan DC. Kemungkinan ini nanti prediksi ke depan ada DC bus, mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah saat ini menggunakan laptop ke DC, handphone DC juga, lampu LED DC juga, TV LED juga DC juga, jadi teknologi untuk penkersi ini sangat merugikan, terjadi losis yang banyak, dan kemudian juga bisa dikombinasi antara AC dan DC, sebelah kiri bawah ini ya, AC dan DC ini, jadi kalau DC melalui pertemuan tengah ini dan kemudian bisa di bypass ya, generator langsung ke AC load ketika terjadi gangguan di DC bus-nya. Nah, dan kemudian ini ada penggirgurasi grid, on grid atau beberapa energi terbarukan tadi tersambung dengan instalasi PLN, itu namanya grid, ya, atau on grid ini. Oke, juga selain itu energi terbaru kan bukan hanya diaplikasi di rumah, tapi ini di industri migas juga sudah banyak diaplikasikan untuk penerapan energi terbaru di industri migas ini. Juga ini beberapa contoh, ya, di di USA, ya, sudah terpasang sistem pembangkit surya 500 kW, itu di Midway Sunset Oil Field di USA, operatornya Chevron, ya, ada Can River USA, juga kapasitasnya 750 kW, di Chevron juga operatornya, jadi, Lausiana Bayu Online Field, Oil Field, juga di USA, itu juga terpasang 17,85 untuk proses produksi minyak, dan kemudian juga ada energi surya dengan thermal, thermal itu ya sebagai pengumpul panas itu ya, juga sebagai fasilitas EOR pada lidah minyak di McKittrick di USA, sekitar 300 kW, dan providernya adalah Glass Point, juga ada Kolinga Oil Field di USA juga dengan kapasitas 29 MW, terus kemudian di Amal Oil Field, di Oman ini ya, 7 MW, juga providernya Glass Point, jadi untuk energi terbarukan ini sudah bisa sangat berkembang yang untuk memproduksi sebagai untuk pendukung ya, di industri migas, untuk EOR, gitu ya, terus kemudian juga di Anu, di Hulu, ya di Hulu dengan cara PLTB, memakai cara Bayu, 5 MW terpasang di dekat anjungan lepas pantai Beatrice Alfa di UK ini ya, juga ada di Suizong 361 Oil Field, itu di negara Cina operatornya Sinop, terus kemudian Beatrice Oil di Skotlandia, dan Otsira Non Oil Field di Norway, 6 MW, jadi untuk proses produksi atau eksploitasi minyak di lepas pantai menggunakan PLTB, gitu, terus kemudian kita masuk ke potensi, jadi ini juga yang perlu diketahui juga sebelum nanti mendesain Homer itu potensi-potensi yang diketahui di Indonesia, karena nanti setiap daerah itu desainnya akan berbeda-beda, sangat berpengaruh, gitu, jadi desain di Pulau Jawa tidak cocok untuk didesain di luar Pulau Jawa, sehingga kita harus perlu mengetahui data tersebut, dan salah satunya juga ada namanya DNI, yaitu Directional Direct Normal Irradiation, jadi jumlah radiasi matahari yang diterima persatuan luas oleh permukaan yang selalu tegak lurus, itu kita lihat gambarnya, mulai warna hijau sampai warna merah kepekatan, selain semakin pekat warnanya, semakin besar nilai DNI-nya, dan kemudian ada namanya GHI juga, GHI itu adalah radiasi matahari total pada permukaan horizontal, merupakan total jumlah direct normal irradiance, ini juga semakin pekat juga semakin besar, ini ada di daerah Surabaya sampai KNTT, dan daerah Sulawesi ini juga, kemudian juga potensi angin, potensi angin ini juga ada tiga besar, yang pertama itu di Jeneputo, yang sedang dibangun saat ini, dan ada Sidrap, yang sudah jalan di Sulawesi Selatan, terus kemudian ada di Garut, Jawa Barat, ini potensi terbesarnya yang di Indonesia, dan kemudian potensi mikrohidro di Indonesia juga sangat besar sekali, sekitar 143.845 kilowatt, ini juga banyak tersebar, paling besar ini ada di daerah Sumatera Barat, ini kalau lihat data-data ini, dan kemudian oke, dari beberapa tadi itu, itu sekitar overview, tapi overview tersebut sebenarnya untuk mendukung nantinya masuk ke Homer, jadi sebelum Homer itu kan nanti itu kira-kira harus tahu potensinya, terus setiap daerah berbeda-beda, misalkan mau memasang TV, itu juga kan berbeda-beda untuk nanti ke desainnya. Oke, mungkin dari saya mungkin sampai di sini, dan kemudian lanjut ke aplikasi ke Homer-nya langsung aja ya, jadi mungkin Bapak-Ibu sekalian biar bisa tahu bagaimana untuk mendesain atau memegangkan menggembangkan dari berapa energi itu di Homer, sehingga tahu nanti berapa daya yang dihasilkan, sampai ke nilai ekonominya. Baik, mungkin terima kasih dari saya cukup itu sementara, dan untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Novan untuk ke Homer-nya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadzian untuk materi yang disampaikan. Luar biasa ya, menambah kawasan kita mengenai energi terbarukan, dan potensinya di beberapa wilayah di Indonesia yang cukup bagus. Baiklah, kita masuk ke sesi kedua, yaitu materi mengenai Homer, dan apa saja yang ada di dalamnya, atau bagaimana penggunaannya, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Novan Akhirianto. Kita kurang lebih satu jam. Kepada Bapak Novan, saya pergilahkan. Oke, terima kasih Mas. Selamat pagi Bapak-Bapak Sibu-Ibu. Pada kesempatan kali ini, ajangkan saya untuk mempresentasikan dan mempraktekkan simulasi Homer. Sebelum kita menuju ke simulasi Homer, ada baiknya kita melihat paparan atau presentasi pengantar. Jadi, memang dalam tujuannya BIMTEK ini itu adalah untuk pengenalan aplikasi Homer. Tapi kemudian nanti kalau misalnya apa namanya, ke depan, pasti nanti akan menemui permasalahan dan sebagainya dalam aplikasi Homer, karena disesuaikan dengan kebutuhan dari tujuan perancangan Homer itu sendiri, tergantung Bapak-Ibu merancang suatu desain alternatif energi seperti itu, terutama energi terbarukan. Kita mulai, ini adalah paparan Homer, suatu pengantar. Nah, kita mulai dari pendahuluan Homer. Homer itu Debrid Optimization of Multiple Energy Resources. Ini adalah aplikasi perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh NREL, National Renewable Energy Laboratory US. Terus, Homer digunakan untuk perancangan dan evaluasi pemilihan secara taktis dan finansial untuk penerapan sistem kelistrikan off-grid dan on-grid pada remote area, stand-alone, dan pembangkitan terdistribusi atau distributed generation atau DG yang lagi kita kenal DG. Nah, di awal tadi Pak Alvin sudah menjelaskan mengenai apa itu off-grid, yaitu stand-alone bisa seperti itu, terus on-grid, tadi konfigurasi grid tie, seperti itu. Nah, Homer pertama kali dikembangkan pada tahun 1993 oleh DOI, Department of Energy, bertujuan untuk memahami trade-off. jadi ini istilah keekonomian seperti itu, antara berbagai konfigurasi produksi energi. Jadi, nanti dalam Homer ada skenario-skenario mana yang paling optimal berdasarkan tinjauan teknis dan finansialnya seperti itu. Nah, pada awalnya Homer ini digunakan sebagai tools oleh GCMA, Global System for Mobile Communication Association untuk melistriki BTS, terutama di daerah stand-alone atau remote area. Nah, kemudian berkembang untuk penggunaan secara umum. Nah, kalau Bapak-Ibu perhatikan di gambar bawah, pertama kali itu software Homer sebelah paling kiri ya, Homer Energy ada simbol matahari merah seperti itu dan ini masih dirasa terlalu sederhana karena kita harus memasukkan titik koordinat seperti itu. Nah, simbol GCMA tadi pada awalnya memang digunakan untuk apa namanya GCMA untuk BTS kemudian yang sekarang sebelah kiri eh, sebelah kanan sorry Homer Energy biasanya nanti ada Homer Pro itu kan sama Homer Grid ini selanjutnya jadi perbedaan Homer Pro dan Homer Grid sebenarnya secara mendasar persamaan keduanya itu digunakan untuk menentukan sistem hybrid 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 dari berbagai macam pembangkitan energi terbarukan genset juga disitu ada grid dengan biaya produksi atau BPP ini istilah PLN ya atau cost of electricity ini istilah globalnya yang termurah konfigurasi sistem DG serta biaya dan keuntungan sistem yang tadi kita kembali ke arah teknis dan finansial seperti itu terus digunakan juga untuk memahami keekonomian sistem hybrid dan perekayasan pasokan dan permintaan energi karena nanti ada result atau hasil yang akan menggambarkan pasokan dan permintaan energi seperti itu nah perbedaan dari kedua aplikasi ini adalah yang pertama Homer Pro Homer Pro itu mirip seperti pisau tentara Swiss Swiss Army Knife jadi apapun ada di situ seperti itu nah di situ juga pasti memodelkan grid yang tidak andal misalnya seperti itu kita rekayasa ulang penambahan grid dan beragam strategi pengendalian atau kontrol nah ini biasanya ke arah microgrid controller gitu ya microgrid controller seperti apa yang kita kenal misalnya di sistem terpusat itu ada load following terus ada yang khusus untuk microgrid biasanya CC CC yaitu cycle charging seperti itu nah Homer Grid ini lebih advance lagi gitu ya yang tidak mampu ditangani oleh Homer Pro yaitu misalnya meminimalkan permintaan dan waktu penggunaan biaya untuk proyek behind the meter nah ini aplikasi yang lebih advance ke arah apa namanya on grid atau grid tide gitu ya dari penyimpanan solar plus ke sistem yang lebih kompleks termasuk angin generator cadangan dan gabungan panas dan energi seperti itu nah ini apakah Bapak Ibu sudah menginstall ya Homer bisa di download di apa namanya website www.homerenergy.com slash product slash pro slash index .html atau bisa juga langsung aja searching di browser masing-masing Homer Energy seperti itu nah untuk versi trialnya itu 21 hari ya nah kita klik aja di download Homer Pro nanti akan terdownload .exe atau eksekusinya ya aplikasi eksekusinya untuk di Windows misalnya seperti itu kemudian kalau ingin yang berbayar nah ini ada beberapa pilihan standar akademik dan student seperti itu masing-masing punya tiga pilihan monthly annual enterprise ya terus nah ini kita mulai masuk ke homernya ya misalnya misalnya Bapak Ibu sudah membuka ya membuka program Homer ini nah disini ada tampilan awal home ya nah ini saya tandain satu dua tiga dan empat seperti itu area-area ini ya satu adalah data umum terdiri dari nama projek nama pembuat perancang ya atau perancang dan deskripsi singkat tentang projek jika ada ini opsional bisa diisi atau enggak terserah ya tapi name nanti akan menentukan file yang akan tersimpan seperti itu terus yang kedua mengetik pencarian lokasi ya ini panduan praktisnya kita misalnya ketikan pem akamigas seperti itu nanti akan terlihat di situ ya jadi di homer yang lama ya itu kita harus mengetikan titik koordinat ya yang di atas itu di atas apa namanya isian searching lokasi itu ada titik koordinatnya nah kemudian ada resource yang ketiga ya di bagian paling kanan atas pojok ya itu sumber data ya kita bisa mendownload ya dari NASA ini ada jadi kita kalau misalnya kita klik resources ya tiga itu nomor tiga itu ada solar temperature dan wind gitu ya jadi surya suhu dan angin ini berdasarkan data NASA dan ada period pengambilan datanya seperti itu ya jadi kenapa kok ada temperatur ya karena temperatur juga mempengaruhi apa namanya perhitungan kapasitas atau menentukan kapasitas surya dan angin seperti itu misalnya seperti kelembapan udara dan sebagainya nah yang keempat ini lebih ke arah keekonomian seperti itu misalnya discount rate ini kalau panduan praktisnya berasal dari BI misalnya ya BI rate seperti itu kita tinggal tulis BI rate terakhir saya cek itu Juni kalau gak salah ya Juni 2020 berarti data terbaru 4,25% seperti itu kemudian ada capacity shortage kalau inflation rate kan tahu sendiri ya masing-masing Bapak-Ibu bisa di-download di BI juga atau kita ambil data di BI terakhir saya lihat data Mei 2020 terus ada capacity shortage ya di bawahnya sebenarnya annual capacity shortage nah ini dimisalkan misalnya ya pembangkit di sistem berkapasitas 50 kilowatt AC misalnya ya untuk melayani beban AC 40 kilowatt dengan cadangan operasi 12 kilowatt maka berarti ada beban plus cadangan operasi 52 kilowatt maka capacity shortage nya adalah 52 kilowatt dikurangi 50 menjadi 2 kilowatt sehingga cadangan operasi sebenarnya hanya 10 kilowatt saja dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan cadangan operasi yang dikenjaki maksudnya kapasitas 50 kilowatt dikurangi 40 kilowatt beban yang aslinya itu 10 kilowatt tapi masih dalam keadaan siaga status siaga kalau di PLN menentukan status sistem kelistrikan seperti itu nah kita menginjakkan annual capacity shortage yaitu perbandingan antara total capacity shortage dalam setahun dan total beban listrik jadi dalam hal ini cadangan operasi kita bisa menentukan seperti itu terus juga annual capacity shortage kita bisa menentukan misalnya 1% maka berarti beban akan di apa namanya dilayani oleh sistem pembangkitan itu sebesar 99% beban seperti itu nah kemudian kita menginjak ke data beban data beban ini ada pemilihan jenis profil beban seperti itu ya kita klik elektrik crash satu ya disitu ada pilihan nanti residential komersial industrial community seperti itu misalnya seperti kehana yang tadi berarti apa microgrid dia ke community bisa juga ke perumahan atau nanti ke komersial bisa misalnya mall yang dipasang apa namanya sistem rooftop seperti itu dan industrial juga sama ya nah terus ada pigment bulan terjadinya beban puncak selama setahun misalnya kita pilih jadi di atas pemilihan profil beban itu ada januari juli dan none kita misalnya milih none atau bisa import dengan format .bmd seperti itu profil secara default menampilkan bulan januari namun jadi menginjak ke selanjutnya electric load kita klik di skematik itu sebelah paling kiri atas ada skematik disitu kita klik kita bisa melihat tampilan default defaultnya januari seperti itu tapi bisa memilih show all months seperti itu atau bisa juga ini karena kita memilih residential misalnya defaultnya itu 0,109 atau 109 watt di jam 0 0,0 terus apa namanya 95 watt di jam 1 seperti itu dan terjadi peak load di sekitar jam 18 0,0 seperti itu nah ada juga kalau misalnya kita menghendaki merekayasa bebannya karena kebutuhan atau menyesuaikan dengan apa yang akan nantinya kita rancang nah itu kita bisa mengisi ke apa namanya load itu ya 0 hour nah itu kita isi di load dalam kurung kilowatt misalnya 0,200 misalnya seperti itu dan lain sebagainya atau bisa juga ke show all months nah itu juga kita bisa memperkirakan beban-beban misalnya ada penurunan beban di sekitar hari raya misalnya seperti itu kita bisa memilih disitu ya nah disini juga ada load factor Bapak Ibu jadi load factor ini adalah beban rata-rata dibagi beban puncak selama periode tertentu nah misalnya dalam hal ini di bawah ya average kilowatt 0,47 dan peak kilowatt 2,09 maka berarti load factornya 0,22 seperti itu nah untuk data sumber daya karena kita tadi sudah mengetikan apa namanya resource ya nah ini secara otomatis berdasarkan lokasi juga kita sudah mengisikan lokasi setelah itu resource berdasarkan data NASA solar temperatur dan wind nah ini langsung akan muncul data seperti di bawah solar GHI resource ya solar horizontal irradiance global horizontal irradiance kenapa kita memilih GHI karena cocok dengan kondisi caya matahari di Indonesia karena langitnya berawan dan kelembapan darah mungkin lebih tinggi ya seperti itu ada juga bisa dipilih data DNI nah DNI ini kita harus mengimpor data seperti itu nah selanjutnya the wind resource ini karena kita sudah juga mendownload apa namanya resource yang tadi ya kita klik download for internet kita akan melihat potensi angin misalnya disini ada annual average 4,28 meter per sekan seperti itu dan potensi tertinggi ada di bulan Agustus misalnya seperti itu ya nah ini juga standarnya adalah kecepatan angin 50 meter di atas permukaan tanah diukur dengan animometer seperti itu data defaultnya kemudian ada pemilihan komponen komponen ini ada volta voltage PV seperti itu nah sebagai permulaan gunakan saja generic PV seperti itu ya bisa juga di customize atau disesuaikan dengan kebutuhan dari si perancang itu sendiri atau bisa juga memilih di katalog sebelah paling kanan itu ada table disitu ada katalog pemilihan PV seperti itu kalau misalnya kita pengen customize sendiri Bapak Ibu bisa memilih generic flat PV dan kita isikan kapasiti PV-nya berapa kilowatt kemudian kapitalnya atau belanja modalnya replacement itu biaya penggantian atau replacement cost dan ONM seperti itu dan kita bisa memilih busnya apakah DC atau AC kalau misalnya AC berarti nanti include inverter seperti itu nah karena kita memilih DC maka sistem belum terhubung ini ya jadi disini masih belum terhubung antara DC dengan dayanya dayanya daya AC kemudian converter converter ini berupa atau jenisnya inverter dari DC ke AC seperti itu jadi agar tersambung maka antara PV dengan beban AC maka kita memasukkan atau menambahkan converter seperti itu dan converter ini berdasarkan penelitian yang telah kami baca biasanya kapasitasnya ya disini ada kapasiti kos kapasiti ya kapasiti kilowatt itu 20-25% dari annual beban seperti itu jadi tadi kan sudah ada bebannya berapa bebannya itu averagenya 0,47 seperti itu jadi 4,70 watt kali 120% jadi ada penambahan 20% sampai 25% itu converter nah kemudian turbin angin ya turbin angin ini kita pilih jendrik juga ini bisa di customize juga sesuai kebutuhan Bapak-Ibu sebagai perancang dan kita bisa memasukkan data angin misalnya di power output ini kita bisa memasukkan nanti akan berubah grafiknya seperti itu kemudian baterai nah dari baterai ini misalnya kita pilih sama ya jendrik 1 kwh lead acid seperti itu ini apa namanya ada ukuran string kalau misalnya 2 berarti maka berarti dia sudah ke sini misalnya kita kita ketik 3 itu berarti 36 volt ini konfigurasi baterai ada seri dan paralel seperti itu ya kalau ini seri plus minus kita hubungkan secara seri seperti ini atau bisa juga per string ini paralel seperti itu nah ini projek yang kemarin Bapak Ibu kita buat kami buat masuk juga ke Tribun News yaitu Kiren yaitu Quick Respon Energi siap tanggap darurat seperti itu ya disini ada link sumbernya tribunews.com slash kilas desk kementerian seperti itu nah ini tujuannya adalah ketika ada bencana alam misalnya itu gempa atau kekeringan nah diharapkan trailer ini ya ini model trailer yang memang jamak ada di US seperti itu memang jamak ada di US sebagai unit tanggap darurat juga nah ini kita harapkan pasarnya ada di BBBD itu seperti itu nah kenapa tidak ada misalnya ini disini tidak ada genset karena genset kan butuh BBM dan itu mungkin ketika fast response BBM tidak tersedia misalnya seperti itu tapi memang beban yang kita rancang itu ya sedikit untuk apa untuk misalnya charging HP atau charging apa yang kita kenal LTS-HE apa lampu tenaga surya hemat energi yang disitu bisa dijadikan sebagai jadi tiap-tiap lampu ada charger-nya itu ya eh sorry ada baterai-nya baterai kecil untuk bisa digantung sebagai penerangan atau bisa juga sebagai senter seperti itu nah ini apa orang-orang EBTKE dijen EBTKE pasti familiar seperti itu dan juga ada beban grand force pump ya jadi motor ya untuk pompa transfer gitu seperti itu jadi misalnya kalau ada kekeringan atau mungkin juga bencana gempa nah itu kita bisa mengambil air dari sungai kemudian kita alirkan ke ECO atau filter osmosis nah baru jadilah air bersih nah ini karena memang kebutuhannya urgent jadi ya serba terbatas seperti itu dan kami juga apa namanya merancang dengan keterbatasan yang ada misalnya space-nya space dari PV panelnya ya solar panelnya ini ini keterbatasan seperti itu karena gak mungkin kan terlalu luas seperti itu ya oke kita akan menginjak ke simulasi ya kita akan menginjak ke simulasi sebentar simulasi simulasi nah ya kita akan menjaga simulasi tadi dari awal ya Bapak-Ibu misalnya kita ketik serasan airport labuan serasan ser location nah ini ya adanya di natuna seperti itu misalnya ya kita klik data solar ini ada dua pilihan NREL atau data NASA saya pilih data NASA dan kemudian temperatur juga terus angin juga ya seperti itu tapi mungkin angin ini dirasa kurang ya datanya ya Bapak-Ibu cuma 10 tahun ya baru di 10 tahun dan itu pun sudah lama seperti itu saya gak tahu ini apa ada pola-pola baru dalam pergerakan angin seperti itu ya nah kita download download resource where download successfully ya jadi sudah sukses disini kita bisa apa namanya mengetikan discount rate misalnya ya 4,25% kemudian kita bikin inflation rate 2,19% seperti itu terus annual tergantung kita juga ya misalnya kita mengendaki 1% seperti itu artinya pada suatu periode satu tahunan itu ada 1% beban yang tidak terlayani seperti itu tapi 99% beban terlayani oleh sistem ini yang kita rancang seperti itu terus ada project lifetime umur project umur project secara keseluruhan seperti itu nanti karena ada kita ngomong replacement dan lain sebagainya kita akan menginjak karena ini serasan harbor ya Bapak Ibu atau kita bisa ini petanya bisa kita apa namanya ganti misalnya yang lebih eye-catching misalnya pakai aerial seperti ini kita bisa spesifik juga untuk apa menggeser dan sebagainya seperti itu kita lanjut ke resource kita pilih GHI solar GHI dan enter monthly average kita download from internet juga untuk memastikan misalnya tadi kan sebenarnya sudah ya resource ya kita pilih NASA ini akan ada tulisan existing solar resource will be replaced jadi sebenarnya sama sudah kita download dari awal tadi seperti itu ternyata annual averagenya itu 4,8 kilowatt hours per meter persegi per day seperti itu terus kita pilih wind juga ini juga sama tadi di awal juga sudah ada ya misalnya potensi anginnya 4,03 meter persegan jadi ini kecepatan Bapak Ibu nah kalau misalnya kita mengganti jadi tadi bisa diingat-ingat ya Bapak Ibu untuk angin 4,03 untuk solar GHI 4,8 misalnya kita ingin merubah lagi misalnya ya PEM PEM AKMIGAS ini akan berubah seperti ini kita resource lagi jadi tadi kan kalau enggak salah angin itu 4,08 ya Bapak Ibu di pelabuhan serasan misalnya saya pilih sholat juga coba oke kita lihat disini akan berubah 5,26 Cepu PEM AKMIGAS di Cepu itu memang cukup panas 5,26 bukan cukup panas mungkin apa namanya clearingnya clearing dari langitnya lebih terang seperti itu terus wind 4,28 jadi kayaknya yang terjadi karena terang langitnya panas tapi anginnya tidak terlalu ini seperti itu oke ini sekilas saja kita bisa load tadi ya elektrik ini kita bisa pilih tadi sudah saya jelaskan di awal bisa juga kita pilih pigmentnya misalnya di Januari misalnya ya ini tergantung pola beban yang Bapak-Ibu rancang seperti itu atau bisa import seperti itu import data oke kemudian misalnya kita pilih PV-nya ya PV seperti ini nah ini ada generic flat plate PV seperti itu nah di skematik bagian kiri atas itu kita sudah ada ya PV seperti itu oh ya tadi elektriknya belum dimasukkan Bapak-Ibu mohon maaf atau kita bisa pilih community oke nah muncul juga skematik tapi belum terhubung karena kita belum memakai converter seperti itu nah converter ketika klik converter ini sudah terhubung seperti itu oke kalau itu ke arah contoh misalnya yang kiren tadi ya kiren tadi kita buka ini data sudah jadi tapi saya jelaskan satu-satu yang penting-penting aja ini kan tujuannya sebagai pengenalan Bapak-Ibu seperti itu nah kiren ini berdiri dari wind turbine TV baterai VRLA ini baterai luminos mungkin boleh sebut merek juga mohon maaf ya karena memang kita main karena main ekonomian kita harus tahu berapa sih harga dari PV panel PV terus wind turbine baterai dan lain sebagainya termasuk converter juga nah kita pakai converter dalam hal ini shower inverter seperti itu nah jadi ini kiren kiren itu masih dikembangkan di Pemakamigas jadi kita inginnya ke depan itu ada pengembangan dari sisi data-data mengenai misalnya peta gempa peta gempa ini kita lihat yang paling sering terkena gempa itu di mana kita clustering dan sebagainya dan ini sekarang sedang dilakukan pendataan itu berdasarkan nah sorry saya stop set dulu berdasarkan berdasarkan nah peta gempa tektonik seperti ini nanti kita lihat karena kan tadi potensi-potensi energi terutama angin dan surya itu tergantung lokasi seperti itu Bapak-Ibu dan kemungkinan bisa juga karena kita belum mengklasterkan bisa juga terjadi overspek tapi ini nanti konsumsinya untuk BBBD misalnya nanti provinsi pemprov atau dipengkap seperti itu dan sekarang gak tahu ini terakhir peta gempa itu 2017 belum ada pemuktiahiran dari Pusgen 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 Gempa Nasional seperti itu yang merupakan koordinasi Badan Geologi Kementerian SDM terus Tata Ruang PU dan sebagainya seperti itu kita kembali ke awal di Homer Nah dari keseluruhan sistem ini ini saya jelaskan terlebih dahulu Bapak-Ibu mengenai microgrid controller Nah di microgrid controller ini ada beberapa pilihan seperti itu misalnya Homer cycle charging Homer load following terus Homer Pro matlab link kalau yang di bawah mungkin saya kurang familiar Bapak-Ibu ya mohon maaf jadi sebenarnya mungkin tiga ini cukup kalau matlab link ini kita bisa memilih controller sesuai dengan desain kita melalui M-file sintaks M-file di matlab seperti itu penjelasan penjelasan mengenai LF atau load following adalah semua pembangkitan yang ada di sistem itu itu akan bergerak apa namanya memasok berapa kebutuhan beban seperti itu ya terus CC atau cycle charging cycle charging nah cycle charging ini adalah semua kapasitas pembangkit dalam sistem itu dioperasikan maksimal maksimal untuk memenuhi beban namun ketika apa namanya pasokan itu lebih besar maka sisanya akan di apa namanya akan disimpan dalam storage ya storage energy storage seperti itu misalnya seperti baterai dan sebagainya kalau disini keterangannya untuk deferral load seperti itu charging the storage bank bank dan serving the electrolyzer seperti itu memang disini ada komponen-komponen elektrolizer dan sebagainya disini Bapak Ibu ya ini nah itu peralatan energy storage seperti itu ada hidrotank juga kalau ini hidro ya berarti ada potensi mikrohidro karena potensi mikrohidro itu terbatas hanya di daerah tertentu yang kalau PV atau solar dan angin itu dimana-mana ada jadi kita pilih PV dan angin saja seperti itu oh ya disini ada grid juga grid ini berarti sistem ini sistem yang kita buat akan tersambung ke grid nah ini bisa untuk merancang rooftop Bapak Ibu sekalian seperti itu misalnya kita menghadapi berapa kapasitas PV karena PV aja nanti seperti penjelasan Pak Alvin di awal itu 65% aja di penilaian PLN seperti itu nah untuk Homer Pro Matlab link kita klik aja ya nah disini terlebih dahulu sebenarnya kita harus memasang apa namanya pembangkit komponen-komponennya lah disini ya di skematik ini kemudian ketika kita klik nanti akan menuju ke diarahkan menuju ke sintaks ya sintaks M file dari Matlab seperti itu nah nanti ada apa namanya fungsi Matlab Start Simulation terus Matlab Dispatch ya metodenya seperti apa dan End Simulation jadi Start Dispatch dan Simulation seperti itu nah disini juga ada nanti ketika sudah terpasang PV wind turbine disitu di M file itu nanti akan apa namanya ada fungsi-fungsi khusus mengenai PV untuk di Matlab Dispatch-nya ini saya nggak menambahkan ke Matlab mohon maaf Bapak Ibu karena Matlab saya juga berat ya 2010 sebenarnya tapi ya lumayan berat sih itu ya jadi untuk kebutuhan BIMTEK ini saya hanya memakai yang umum yaitu load following dan cycle charging seperti itu nah dalam kasus KIREN ini untuk kontrolnya saya tidak menginvestasikan apapun Bapak Ibu seperti itu ya nah karena sisi ini kan tadi menarik kapasitas pembangkit secara maksimal kemudian digunakan untuk melayani beban kelebihannya dari pasokan energi tersebut akan disimpan ke baterai nah kontrolernya saya gunakan software inverter jenis inverter charger seperti itu nah disini sudah terpasang nah terus juga load following ini juga karena memang sistemnya kecil Bapak Ibu kalau kita merancang microgrid ya berarti kita harus apa namanya membeli peralatan-peralatan kontrol kontrol dari misalnya sebut nama aja misalnya seperti item ebb dan sebagainya seperti itu dan kita harus memasukkan capitalnya berapa atau belanja modalnya berapa replacementnya berapa nah replacement ini biaya penggantian suatu komponen misalnya kontrol itu terdiri apa aja nah 1, 2, 3 nah misalnya komponen 1 biaya penggantian berapa nah itu penjelasan singkat aja terus kemudian ONM yaitu operation and maintenance disini juga ada lifetime-nya Bapak Ibu seperti itu dan umum digunakan kalau di sistem PLN yang terpusat itu biasanya loop following loop following ini misalnya voltage regulator misalnya mohon maaf kalau misalnya mungkin saya sebut ya seperti itu dan sebagainya frekuensi itu ya kan mengikuti beban besarnya pembangkitan yang akan dipasok nah sudah mengenai controller karena ini sistem kecil jadi kapitalnya 0 replace-nya 0 ONM-nya 0 seperti itu karena memang ini kan dikhususkan untuk daerah penjana misalnya ini cycle charging juga sudah ada di software inverter 1,5 kilowatt nah kita menginjak ke receptacle atau electric load ya kita namanya receptacle aja seperti itu nah misalnya ini beban 300 watt gitu kan karena untuk charging LTS HE misalnya atau charging handphone gitu kecil aja gitu kan kita sediakan terminal stop kontak terminal stacker gitu ya colokan gampang-gampangnya colokan terus ada D2D dalam persen 10 persen ini tergantung kita Bapak Ibu juga kalau misalnya kita pilih misalnya ekstrimnya elektrik load nya berubah menjadi merah merah ini 0,3 jadi tidak ada variasi hari per hari seperti itu kalau misalnya seperti itu berarti kita menganggap peak load dan average nya beban rata-rata dan beban puncaknya itu sama 0,3 seperti itu jadi load factor ini tergantung dari pola beban yang akan kita masukkan misalnya disini kita masukkan 0,9 seperti itu nah akan berubah seperti ini saya kembalikan lagi oke kalau saya lebih baik pilih 10 persen saja seperti ini berarti load vector nya yaitu 0,3 dibagi 0,4 atau 300 watt dibagi 400 watt jadilah 0,76 sebenarnya bukan 0,76 0,75 keriting gitu ya nah kemudian di deferable ini jenis deferable jadi deferable itu bisa menunda gitu ya beban yang bisa menunda tertunda untuk di supply berdasarkan misalnya kalau dalam hal contoh yang ada di apa namanya penjelasan Homer itu misalnya motor yang digunakan untuk memompa tangki seperti itu tergantung debit dan sebagainya kapan dia hidup seperti itu ya nah ini ini juga ada scale annual average saya pilih 0,37 ya sama jadi kalau kita lihat di Grand Force PAM NS Basic ya itu 4 dash 23 itu apa namanya dayanya dia menarik daya atau energi 0,37 atau 370 Watt kemudian peak loadnya 0,65 ini awal karena starting awal seperti itu minimum load ratio juga tergantung oleh peak load dan scale annual average seperti itu ya terus kita pilih electrical bus yang tadi dijelaskan oleh Pak Alvin mengenai konfigurasi-konfigurasi ada AC DC seperti itu kita pilih AC jadi motor Grand Force ini atau pompa kita pilih AC oh ini wind turbine sekarang wind turbine itu generik kita pilih generik juga terus ini kemudian saya dapat 800 Watt ya jadi seperti itu kapitalnya Rp5.627.000 replacement-nya langsung aja diganti seperti itu dan ya ini perkiraan aja ONM-nya ya sebenarnya bisa juga dari pengalaman Bapak-Ibu dalam hal ekonomian dari suatu pembangkit pasti pasti mungkin lebih berpengalaman dari kami gitu ya mengenai ONM atau biaya variable dan sebagainya non-variable kalau capital kita bisa melihat di harga di pasaran misalnya seperti itu ya ini belanja modal live time-nya kita pasang 10 tahun sebenarnya bisa melihat dari spek atau data spek yang ada di masing-masing komponen ya masih ada itu terus saya pasang hub height-nya atau tingginya 10 meter karena ini kan kiren itu trailer ya jadi sederhana sekali seperti itu oh ya ini penjelasan mengenai search space jadi search space ini nanti akan kita gunakan ketika perhitungan optimisasi keekonomian dan keteknikannya seperti itu apakah 0 berarti tidak ada wind turbine yang dioperasikan 1 berarti 1 x 800 megawatt terus eh sorry 1 x 800 watt terus 2 berarti 2 x 800 watt seperti itu nah untuk data karakteristiknya saya kami menggunakan secara praktis yaitu rumus wind power density jadi rumusnya adalah setengah kali rho kali V pangkat 3 V pangkat 3 ini V nya adalah kecepatan seperti itu nah satuannya adalah watt per meter persegi nah untuk menghilangkan meter perseginya berarti kita kalikan dengan luasan cakupan dari perputaran sudu-sudu dari turbin angin tersebut misalnya panjang bilahnya adalah 0,6 ya 0,6 meter berarti VR kuadrat ya karena berbentuk lingkaran kan luasannya berarti ya itu tadi VR kuadrat jadi P available ini adalah setengah kali rho sebentar untuk lebih jelasnya spek ini untuk PV nanti penjelasannya jadi angin dulu ya nah ini wind power density sama dengan setengah kali rho kali V pangkat 3 ini saya ambil praktisnya saja sebenarnya yang tadi kan maksimal dayanya adalah 820 ya ini saya ambil dari Tokopedia misalnya ya harganya ada disitu nah ini 820 padahal 820 ya atau 0,82 untuk maksimal kecepatan 11,5 ya ini ya itu kalau kita hitung secara praktis ya itu ternyata 1,05 seperti itu nah ini kemungkinan karena kita belum memasukkan berhitungan temperatur maksudnya yang mempengaruhi ya pengaruhi adalah temperatur kelembapan udara dan sebagainya dan ada juga Z ya jadi elevasi lokasi jadi kalau kami pribadi kami ambil gambarnya aja P sama dengan setengah kali Rho Rho-nya adalah 1,225 kilogram per meter kubik seperti itu kali A A-nya VR kwadrat R-nya bilahnya itu panjang bilahnya 0,6 ya kali V pangkat 3 V-nya adalah kecepatan jadi didapatkan hasil seperti ini ini kita masukkan boleh langsung masukkan copy atau pertama kali kita kita masukkan 0 itu ya 0 ya terus apa namanya 0,8 masih 0 ini bisa langsung secara otomatis bisa di copy terus di paste-kan di apa namanya yang tadi ya Homer tadi nah disini Bapak Ibu langsung aja paste atau control V seperti itu jadi nanti akan hasilnya akan seperti ini itu kita customize dirilah ini jenrik 800 watt gitu ya terus ada PV PV kita memakai Canadian PV CS3K dash 30 berarti 310 watt peak berarti 0,31 kita tulis disini 0,31 search space-nya kita ketikkan kelipatannya seperti itu nah untuk satu panel itu berharga Rp2.895.000 tapi gak tahu pasti ada yang lebih murah lagi Bapak Ibu ya oke jadi seperti itu nah sebenarnya ada MPPT juga ya MPPT ini juga mengaruh ke kontrol kontrol juga ya seperti itu ya BWM dan sebagainya ada MPPT juga kemudian baterai baterai luminous VRLA 120 ampere hours harga satu baterainya 2,9 juta terus kelipatannya kalau saya ketik satu disini berarti hubungannya seri antar baterainya seperti itu terus initial stage of charge-nya ini 80% ya karena kalau misalnya 100% akan membuat umur baterai menjadi pendek seperti itu terus minimum stage of charge-nya 30% inverter inverter satu setengah kami pakai sawyer inverter charger satu setengah kilowatt harganya 1,2 semua ada ada apa namanya sumburnya Bapak-Ibu terus ada subspace-nya 1,5 3,9 15,18 seperti itu dan biasanya converter efisiensinya tinggi seperti itu udah nah terus kita akan mensimulasi karena ini kan sudah semua ya datanya datanya Bapak-Ibu kita kalkulate untuk optimisasinya nah ini nah ketemulah disini yang paling optimal adalah ini ya jadi PV-nya 1,24 jadi dibagi 3,1 berapa unit seperti itu wind turbine-nya 2 baterainya luminous tadi 2 shower inverter atau inverter charger-nya 1,5 jadi 1 1 unit terus dispatch-nya yang tadi kontrol mikrogrid kontrolernya jenis load following COE-nya BPP 1,803 karena memang disokong oleh energi terbarukan pure energi terbarukan NPC yaitu net present cost itu apa namanya nilai secara total projek keseluruhan komponen-komponen dan sebagainya nah itu ditarik ke sekarang seperti itu ya jadi yang tadi kan 25 tahun ke depan nah itu ditarik ke sekarang NPC-nya 54,5 juta seperti itu M itu million juta bukan miliar Bapak-Ibu terus ada operating cost-nya 1,26 juta initial capital nah ini investasi awalnya atau belanja modal awal 29,8 juta seperti itu dan lain sebagainya production-nya 19,918 kW awal nah nanti bisa dipelajari sendiri di apa namanya di klik aja bantuan di di homerader nanti ada penjelasannya seperti itu nah kita lihat ini adalah LV ya LV 1,24 ini saya klik ini nah nah ini ya tadi rangkuman tadi di sini Bapak-Ibu total NPC-nya 54,454,630 level cost of electricity atau BPP penyediaan 1,803 per operating cost-nya 1,263,428 nah di sini ada ringgian cost-nya biayanya sistem semua kapitalnya 29,834 seperti itu terus ada salvage ini nilai sisa terus ada electrical nah ini menarik Bapak-Ibu karena tadi saya setting apa namanya capacity shortage-nya 45% ya nah ini berkurang 43,9% seperti itu unmute sama karena ini sistemnya pure energi terbarukan yang bersifat intermittent maka sangat besar untuk unmute-nya ya seperti itu AC primary load-nya terlayani ya 91,6 terus ini adalah kontribusi dalam sistem Canadian 65,8 apa namanya wind turbine 34,2 persen seperti itu oke kita bisa melihat di plot ini juga ini AC primary load-nya jadi beban AC utamanya ya ini terus kita bisa zoom in oke zoom in disini kita lihat ya bisa kita lihat electric load surf-nya dan AC primary-nya merah seperti itu kita bisa menganalisa dari sini lah dari plot ini seperti itu kalau misalnya memang kita menginginkan unmute-nya misalnya sangat kecil seperti itu kapasitas service-nya juga sangat kecil karena berhubung ini sederhana ya untuk hybrid renewable energy trailer seperti itu ya jadinya seperti ini karena memang enggak setiap saat digunakan karena ini kan dalam perhitungannya ini digunakan selama setahun seperti itu seolah-olah dioperasikan selama setahun sebenarnya enggak akhirnya hanya ketika terjadi bencana gempa atau kekeringan seperti itu ya itu mungkin akhir dari simulasi kita Bapak-Ibu ya saya kembalikan ke moderator monggol Pak Fendi baik demikian pemaparan dari Bapak Nova Nafrianto di sesi kedua ini kemudian kita masuk ke sesi ketiga untuk sesi ketiga ini adalah sesi tanya-jawab silakan bagi para serta yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan pada kolom set dan bagi serta yang ingin menghasilkan pertanyaan secara langsung atau lisan bisa klik tombol write in selamat menikmati Baiklah, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta Mungkin saya akan sedikit berdiskusi dengan Bapak Nopan mungkin ya Untuk mengenai Homer Gimana Mas? Ya, Bapak Nopan, tadi doang biasa yang menjelaskan ya Mengenai apa itu Homer dan apa yang ada di dalamnya Bagaimana penggunaannya Saya ingin sedikit menanyakan Kalau misalnya untuk per PPP atau intubium yang spesifikasinya kita tidak tersantum di Homer Selain yang brandnya tidak ada di Homer Kita kan ditambahkan secara manual Untuk spesifikasinya Karena kan enggak menjelaskan apa yang ada di Homer Library-nya itu Sesuai dengan dengan kami Atau dengan pasaran Ya, betul sekali Mas Jadi kita bisa customize Ijen share screen ya Itu di PV sini ya Kita pilih generic flat plate Seperti itu Sebenarnya karena di yang PV CS 3K ini juga enggak ada Enggak ada di katalog Coba kita lihat katalognya Nah, seperti ini Seperti ini ya Enggak ada Atau kita tambahin, kita download isi library-nya Oke Nah, kalau kita lihat disini Canadian solar itu hanya CS 6K Kita bisa filtering disini Bapak-Ibu Canadian solar ya Nah, ya Jelas ya Jadi enggak ada CS 3K tadi ya 310 watt Enggak ada Yang ada 290 watt 285 watt 330 watt 340 watt Sorry 325 watt 285 watt Dan 295 watt Seperti itu Maka kita bisa sesuaikan Nah Jadi melalui Genwick flat plate ini Atau bisa juga Concentrating PV Nah, kalau saya lebih Senang ini Seperti itu Nah, di sini Kita bisa mengetikkan Ini misalnya Apa-apa Ini Misalnya Canadian solar juga ya Yang tidak ada misalnya 30 watt Tidak tahu Apa namanya Ya, tergantung Dari Ininya ya Masing-masing komponen Di Canadian solar Kan bermacam-macam Variasinya ya Terus kita Pilih misalnya disini 0,35 Nah, seperti itu Kita cari Harganya berapa Jadi kita masukkan ke capital Terus Repressment Langsung Tapi ini Seolah-olah Kalau misalnya rusak Yaudah Itu karena Secara keseluruhan Pangan itu Kalau rusak Yaudah kita buah Beli yang baru Dilin biru Seperti itu Ya Seperti itu Pak Fendi Dating faktornya Kita bisa lihat Dari Warranty Masing-masing Merk Pabrikan Kalau Canadian solar Biasanya berapa ya 80% 85% Saya lupa ya Seperti itu Oke Jadi Itu Pak Fendi Baik Terima kasih penjelasannya Pak Nopan Jadi Meskipun Mungkin Kita tersantun Di library ya Untuk Spesifikasi Dari TV Atau Winturbin Kita masih bisa Masukkan Spesifikasinya Secara manual Di sini ada Satu pertanyaan Dari Mas Adir Luhidayat Apakah Aplikasi Homer Di COVID Nanti akan Dibirimkan Di Dineri Gimana Pak Alvin Atau Pak Alvin Yang ingin Menjawab Ya Baik Pak Alvin Ya Mungkin Nanti Ini ya Aplikasi Homer Ini Sebenarnya Sudah ada Versi Free trial Ya Jadi Bapak Ibu Kalau Ingin mencoba Itu lumayan Waktunya Satu bulan ya Seperti satu bulan Itu dapat Free trial Tapi kalau untuk Yang memang Untuk Komersil nanti Atau memang Untuk usaha Desain Itu bisa Langsung Beli ya Di situs Kan sudah ada Tadi ditampilkan ya Melalui www.homer.com Itu juga Ada harganya Itu nanti Kalau mahasiswa Berapa Nanti untuk Umum berapa Kalau E-materi nanti Kita share Ke Setiap peserta Gitu Jadi Seperti itu Kira-kira Itu jawabannya Pak Sade Ya Terima kasih Pak Nanti saya coba Cari Ada pertanyaan lagi Ini dari Ibu Bukun Tulia Fadrin Rung Apakah di Romer Pro Ada contoh-contoh file Sisi Satus Yang bisa SDSD Atau konflik datanya Dan bisa Diburus Sehingga bisa Dijadikan Pembelajaran Terima kasih Terima kasih Si Homer Ya Pak Pende Ada Ini ada Yang bertanya Kepada saya Secara Private Apakah rekaman acara ini Akan dikasihkan juga Ke peserta Kalau tidak salah Akan diunggah Oleh Panitia Di Youtube Youtube Akamigas Seperti itu Bapak Pak Agus Suprayitno Ya Terima kasih Oke Masih ada Bisa Waktu Waktu 7 Minit ya Mungkin kita Dibuti lagi Pak Tuhan Dengan Yang Omer Bukannya Pak Kita Mendesain Suatu Langgahan Tapi Ternyata Di Kerencang Kita ini Tidak Cukup Untuk Suplai Kebanyakan Pasang Maka Biomber ini Akan Otomatis Mengkoreksi Atau Perlihatan Ijin Share Share Lagi Share Seline Sebenarnya Ada Pilihan Pilihan Misalnya Seperti Tadi Saya Open Selesai 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 Di sini ada suggestion biasanya ya, suggestion yang menerangkan dari beberapa iterasi atau ini kan ada pilihan-pilihan di search page yang tadi ya. Ada I, V, 0,31, meningan 1,24, tapi di atasnya paling ada lagi ya, pilihan-pilihan itu ya. Nah itu dihitung secara keseluruhan oleh nomor, kemudian akan dicari mana yang feasible. Jadi dari misalnya ada 800 perhitungan yang paling optimal misalnya, atau yang feasible katakanlah 200, yang 600 invisible seperti itu. Berarti nanti di sini ada perangannya gitu ya Pak, visiblenya yang mana terus yang? Ya, yang visible akan ditampilkan di optimization result. Seperti itu. Itu ya? Iya, itu ya. Antanya sebenarnya. Yang diampilkan paling optimal ini, yang di atas dari sisi teknologi dan teknis. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya Pak ya, sambil menunggu pertanyaan dari para petertaan. Ini Pak, mungkin juga sebagai perutu kali ya, karena ini juga belum ada pertanyaan lagi. Bisa disimpulkan Pak Pak, tuh ini. Parameter-parameter utama yang akan memarik yaitu dari output bomber ini. Parameter-parameter yang harus benar-benar diperhatikan. Untuk merancang sebuah desain yang menurutnya nanti akan terpengaruh oleh para petertaan ini. Iya. Sebenarnya yang tadi sudah saya sampaikan, itu pengen-pengen-pengen yang penting. Lalu di sini banyak tulisan gitu, misalnya seperti grid, kalau misalnya desain buktomol ini tersambung ke grid, bagaimana sesuatu ini? Dibadah-badah. Ini karena kebutuhan BN itu isolator stand alone, kita tidak menghubungkan ke grid. Nah, tapi kalau misalnya kita menghubungkan ke grid besar, misalnya kita cukup ke grid dengan. Nah, ini misalnya, ini misalnya kita lihat, Rp. 2.500.000. Oke itu harga Rp. 1.487.000. Sepertinya menurutnya 65% dari hidup Rp. 487.000. Nah, sebenarnya sudah saya... Ini memang mencoba-coba ya, ketika sudah ke grid, ini sebenarnya kita pilih Rp. 600.000. Ini kan seperti... hybrid perumahan. Pak Novan, mohon mikrofonnya dihidupkan, Pak. Tidak terlalu terdengar, Pak. Oh, dari tadi ya? Mohon maaf, Bapak-Ibu ya. Dari tadi ya. Ini misalnya grid ya. Kita sambungkan dengan grid. Terus ini kita... Anggap sebagai sistem hidup di rumah. Misalnya, kalau di Jepang itu lazim pakai windur bin juga di rumahnya. Atau di industri ya. Seperti itu ya. Kalau kita kan masih ke arah rooftop. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Saya sudah setting grid-nya itu... Nah, ini. Power price-nya Rp. 1.467 per KWH. Nah, ini sesuai... Apa? Regulasi tarif ya. TTL ya. Tarif tenaga listrik ya. Terus 65%-nya ya. Sellback-nya. Ini Rp. 55, Pak. Nah, seperti ini. Nah, terus kita kalkulit lagi. Nah, ini ada 800 simulasi. Nah, nanti akan terpilih yang visible itu berapa. Yang paling optimal itu ada di atas biasanya. Seperti itu. Dari sisi keekonomian dan teknis. Nah, ini menunggu ini. 800 simulasi. Jadi, sambil menunggu perhitungan. Sebenarnya yang paling simpel ya. Yang paling penting itu. Jadi, ada PV, wind turbine, karena datanya, sumber datanya juga sudah tersedia. Walaupun mungkin wind turbine ini enggak terlalu kuat ya secara statistik, Bapak-Ibu. Karena cuma 10 tahun, kalau enggak salah, menurut data NASA. Itu pun 83 sampai 93. 1983 sampai 1993. Seperti itu. Mungkin PV lebih bagus ya datanya. Mau enggak mau kita main data berarti main statistik. Seperti itu. Nah, ini memang yang paling penting adalah data elektrik crash 1, misalnya, terus elektrik crash 2. Deferable ini biasanya option aja. Kalau misalnya ada pompa dan lain sebagainya yang bisa tertunda. Yang paling rutin adalah elektrik crash 1 dan elektrik crash 2. Seperti itu. Nah, untuk thermal crash 1 ini mungkin ya, saya juga mohon maaf belum pernah mencoba thermal crash 1 ini. Itu dia untuk misalnya industri pengeringan, ya tahu apa, pengeringan apa, gitu kan. Seperti itu. Jadi oven, ada ovennya, oven secara elektrik, gitu. Apalagi hidrogen. Di sini kita belum akrab, gitu kan. Masalah hidrogen. Nah, di sini Pak Tendi ada. Oh, berarti semua 800 simulasi itu visible, gitu ya. Tapi di sini ada keterangan, PV search space may be unsufficient. Jadi mungkin tidak cukup. Berarti kita tambahi. Kita tambahi di PV-nya, gitu kan, kelipatan-kelipatan itu. Atau mungkin karena untuk biar supaya murah, gitu kan, lebih murah. Berarti kita berikan, apa namanya, kapasitas yang lebih besar, gitu kan. Pasti kan harganya jauh lebih murah dibanding kita beli 2 unit, 3 unit, gitu kan. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat, Bapak-Ibu ini 800 yang visible, gitu kan. Ini, apa namanya, yang paling optimal, ya di sini, ya di atas ini, gitu. Oke. Seperti itu Pak Fendi. Monggo. Kalau ada pertanyaan lain. Oke, baik, Pak Ropan. Terima kasih, nih. Jadi, ada sedikit saran-saran dari, ya, Ngomor, ya. Kalau misalnya, apa yang kita desain itu kurang, itu nanti akan ada keterangan di situ. Seperti tadi, search space insuffisien. Jadi, kita bisa menambahkan space-nya atau menambahkan kapasitasnya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada tambahan kata-kata penutup dari Pak Alvin, bagian arah sumber satu. Udah selesai, Pak? Pertanyaannya, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Pak Moderator. Ini ada yang ingin bertanyaan aku, sepertinya ini, ya, Pak Agus. Mohon bertanya, Pak. Boleh, Pak. Silahkan, Pak Agus. Ya, jadi gini, Pak. Tadi kan, ini ya, ada komponen-komponen gitu, Pak. Untuk penggunaan penetapan kabel, pengkabelan itu, misalnya besar-besar diameter kabelnya, atau jenisnya, atau merek dan tipenya, itu saya rasa pengaruh juga, ya. Kenapa di program ini kok nggak ada, ya? Jadi kan, tadi kan kalau PVA merek apa, tipe apa, maka seperti ini, speknya. Inverter-nya tadi, atau apa tadi ya? Converter-nya gitu kan, itu merek ini, seperti ini, speknya. Nanti ada diperhitungkan lah. Kenapa kayak pengkabelannya itu, ataupun bukan kabel, medianya, media ininya kenapa nggak dimasukkan sekalian? Atau memang saya tadi yang kurang ini, Pak. Kurang memperhatikan, maaf. Baik, pertanyaannya Pak Agus yang berdua sekali ini, mungkin akan dijawab oleh Bapak Nopan Asriato. Silahkan, Bapak Novan. Ya, terima kasih Pak Agus Suprayitno. Jadi, dalam Homer ini, saya juga belum nemu, Pak, terus terang ya, untuk pengkabelan, seperti itu. Yang jelas ini hanya untuk pembangkitan, kan Homer itu hybrid, seperti itu ya. Jadi, hybrid pembangkitan, ya, di sisi pembangkitan renewable energy, dan pertama kali digunakan pada awalnya untuk BTS aja. Jadi, bisa dibayang, Pak Agus, kalau di BTS mungkin kabel, ya, nggak tahu ini, ini saya juga, mohon maaf, kurang membaca referensi, kalau misalnya mengenai kabel ya, Pak. Nah, itu, apakah di BTS itu, ini mungkin sebagai masukan juga, mungkin langsung di, nggak tahu, apakah di ini ya, saya juga belum nyoba di ini, Pak, apa, yang grid tadi, Homer grid. Nah, ini saya belum nyoba juga, Pak. Jadi, seperti itu, Pak Agus. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, matur, Nuhun. Baik, sudah ya, cukup jelas jawaban dari Pak Novan, ya. Nah, kita sudah selesai semua untuk pertanyaan-pertanyaan. Kita sudah sampai di penghudung Azara. Kita sudah sampai di Pak Agus. Baik, Bapak-Ibu, semuanya, terima kasih atas perhatian dan hadir dalam seminar BIMTEK kami, ya, yang memang desainnya itu aplikatif dan langsung mengarah pada praktek, gitu. Dan mungkin perlu diketahui, Bapak-Ibu sekalian, bahwa Indonesia ini sangat kaya terhadap energi baru-terbarukan. Sebenarnya bukan namanya alternatif energi, sebenarnya. Kalau alternatif itu kan kaya second pilihan, Pak, ya. Kalau kita memang konsisten itu memang suatu keharusan, sebenarnya energi yang harus dikembangkan. Dan sepertinya nanti ke depan memang akan ke arah sana, begitu, Pak. Jadi, memang untuk mengembangkan itu, ya, minimal kita juga bisa mendesain atau melakukan sesuatu perhitungan, ya. Karena di homer ini kan juga setiap daerah itu akan menentukan desain yang berbeda-beda, gitu, Pak. Sehingga dengan kita bantuan dengan homer ini juga minimal kita akan memberikan akurasi yang lebih tepat, ya, daerah mana yang akan kita bangun. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi, itu saja closing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kata-kata pun untuk dari Bapak Afin. Mungkin dari Bapak Anofan sebagai narasumber kedua, ingin menambahkan kata-kata penutup ini. Ya, terima kasih. Simulasi homer ini memang sebenarnya sudah beragam, gitu, kan, untuk aplikasi misalnya seperti grid dan sebagainya. Terus, banyak juga komponen-komponen yang mungkin enggak secara umum enggak atrap di telinga kita sebagai orang Indonesia. Misalnya, mungkin hidrogen pengaplikasannya masih relatif sedikit dan sebagainya, ya. Jadi, mohon maaf kalau ada kekurangan, ya. Kami hanya akan menyampaikan yang penting-pentingnya saja. Misalnya wind turbine, PV yang di mana-mana, di semua lokasi itu ada, Bapak-Ibu. Kalau untuk hydro, yang sudah disampaikan oleh Pak Alvin, itu hanya ada di beberapa tempat, seperti itu. Walaupun memang wind turbine atau energi bayu itu potensi di beberapa tempat, tapi kita pasti juga bisa menangkap di semua lokasi, seperti itu. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah berpartisipasi dalam BIMTEK ini. Kemungkinan kalau misalnya ingin berminat, berarti ini hanya sebagai langkah awal, pengenalan saja, Bapak-Ibu. Tergantung Bapak-Ibu sebagai perancang untuk merancang suatu sistem untuk tujuan tertentu, misalnya. Nah, ini tadi saya mencontohkan kiren tadi, quick response energy, untuk tanggap darurat, seperti itu. Dan ini masih butuh pengembangan mengenai data-data, daerah-daerah mana saja yang rawan, dan kita bisa mungkin clustering untuk agar, apa ya, enggak terjadi overspec, seperti itu. Kan sayang di duitnya. Ini kan Homer juga berbicara mengenai keekonomian juga, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu saya kembalikan ke Pak Fendi. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Bapak-Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi ilmunya yang sungguh sangat luar biasa. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada para peserta atas antusiasnya telah menikmati dan bertanya pada webinar kali ini. Demikian untuk acara webinar kali ini. Untuk link materi, rekaman, dan e-sertifikat nanti akan digirinkan ke masing-masing email peserta melalui email dari Panitia BIMTEX Pemakamikas. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.